Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita Barakallah hidup semakin berkah Amin Bersama Ustaz Solmet kita akan bahas tema tentang iri dengki membakar hati Dan ini ada artikel tentang iri dengki Polisi ungkap motif pembunuhan ICA Ada dendam di sirkel pertemanan Polisi masih mendalami motif pembunuhan IYR atau ICA 36 tahun Wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di kota Bekasi Dalam pemeriksaan tersangka CRT 36 tahun mengaku membunuh ICA karena dendam Dari hasil pemeriksaan sementara tersangka mengaku sakit hati Tersangka menyimpan dendam terkait masalah di sirkel pertemanan mereka Ujar dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Meski begitu Hengki mengatakan tim penyidik Subdit Jatan Reskrimum Polda Metro Jaya Masih melakukan pendalaman terhadap tersangka Pasalnya ada sejumlah barang milik korban yang hilang Nah ini masalah di sirkel pertemanan aja Teman loh sirkel pertemanan tapi akhirnya bisa membunuh Itu gimana tuh Ustaz? Iya Seorang teman tuh kan biasa memberikan perhatian lebih Iya Kadang-kadang teman melebihi kekasih Iya Sahabat melebihi istri Karena biasanya lebih nyaman ah cerita sama teman Ketimbang sama orang rumah sendiri Bahkan banyak rahasia yang Bahkan banyak rahasia ternyata sahabat atau teman yang paling banyak menyimpan Iya Berarti kan ada kepercayaan yang lebih udah Iya Diberikan seseorang kepada temannya Nah kalau bukan karena cinta Artinya bukan hanya cinta tuh tidak hanya sebatas Lawan jenis Lawan jenis Kalau bukan karena cinta yang melahirkan kepercayaan Melahirkan rasa percaya kepada orang tersebut Rasanya tidak mungkin Dia mau cerita Dia mau memberikan informasi yang keluarganya juga tidak tahu Dia memberikan informasi yang ternyata informasi itu adalah kekurangan Aibnya Nah tiba-tiba ada pengkhianatan Tiba-tiba dianggap bertepuk sebelah tangan Bisa saja melahirkan kesakit hatian Iya Makanya kita bilang tadi Kalau dengan istri saja dia tidak bisa begitu Dengan orang tua dia tidak bisa melakukan itu Ternyata dengan teman bisa Dengan sahabat bisa dia mencurahkan segalanya Berarti ada rasa yang lebih yang dia berikan Begitu tersakiti Maka dia ingin membalas perasaan itu Iya Kalau dalam kasus yang ini Mungkin gak gara-gara iri sama teman Walaupun kita belum tahu ya Ini hasil-hasil pemeriksaannya seperti apa gitu Tapi disinyalir karenanya ada permasalahan di sirkel pertemanan Atau jangan-jangan memang dia nyolong karena ada barang-barang yang hilang katanya Ya saya baca kemarin itu menurut keterangan Pak Dir Katanya sebelum membunuh itu ditanya dulu sama si korban Oke Kamu pilih siapa gitu Saya atau dia Bukan masalah iri Hanya masalah itu Artinya soal mungkin perhatian Soal apa namanya Intensitas pertemuan yang mungkin tidak dia dapatkan Sementara dia merasa sudah Gue tuh besti banget sama lu gitu loh Kok lu gak besti sama gue Nah kok lu kayak gini memperlakukan gue Dia tanya tuh Lu pilih mana dia atau gue Ya namanya orang udah terancam dia bilang Ya pilih kamu lah tetap dibunuh Nah jadi Ada rasa puas Kenapa ketawa Kan ketawa tuh Si pelakunya tawa Cengar-cengir-cengar Kayak gak ada rasa bersalah Dan bener-bener dia merasa bahwa dia tidak bersalah Dan dia puas melampiaskan itu Bahkan ada beberapa korban yang sebetulnya jadi target Karena dianggap merusak sirkelnya Merusak pertemanannya Nah untungnya keburu ditangkap Sehingga ada dua korban yang sudah ditarget Ya selamat karena pelakunya sudah ditangkap Iya Artinya Ini kayak orang sakit gak sih Ya pasti Yang namanya iri, dengki, benci Itu penyakit hati udah Oke Adanya disini Dan dia ingin mengobati hati itu dengan Perasaan yang lain Perasaan apa? Puas membunuh Puas kalau lu sakit lagi Puas kalau lu menderita Jadi membalas sakit hati Dengan kesakit hatian yang harus dirasakan dan dialami Oleh orang tersebut Iya Akhirnya dia bunuh Puas, dia senang Lu rasain itu penderitaan Ya kalau gak sakit gak mungkin Berarti ada kejiwaan Atau ada hati yang memang sakit Oke baik Ini ada pertanyaan Ustadz Bagaimana cara menyikapi ketika memiliki tetangga yang selalu mengira Kita ingin menyaingi dirinya Akhirnya jadi dia yang emosi dan marah-marah sendiri Gimana itu Ustadz? Ya Fasta bikul khairat Begitu kan perintahnya Kita disuruh malah berlomba-lomba dalam kebaikan Kalau kemudian dalam soal harta Kita banyak Eh tetangga kita lebih banyak lagi Yang perlu kita irikan adalah Atau dikhawatirkan Aduh dia banyak harta Tapi dia rajin nih Sedekahnya Rajin nih ibadahnya Duh sementara gue Banyak tapi kurang sedekah Kurang rajin ibadah Kurang berbuat baik Wah harus ditambah nih Dan gue mesti iri tuh sama dia Iri dalam hal positif itu dibolehkan Artinya Ada semangat untuk bisa lebih baik Lihat orang berilmu Pengen Lihat orang kaya Tapi rajin dalam sedekah Juga kepengen Nah lihat orang-orang yang senantiasa beribadah Padahal usianya sudah tua Yang muda jadi malu Jadi nambah semangat Pengen bisa lebih hebat daripada yang tua Tapi punya semangat yang tinggi Nah hal-hal seperti itu Tidak ada masalah Tapi kalau kemudian hanya membandingkan harta Lalu melahirkan Kesakit hatian Nggak boleh dia ngalahin gue soal harta Selamat menikmati Terima kasih.